Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan favorit dari Mecheltal Di saat dia memegang buah hitam Dan partai ini dimainkan oleh Aivski melawan Mecheltal di URS pada tahun 1952 Yang pertama ini teman-teman adalah pembukaan Sicilia Dimulai dari E4 oleh putih C5 Kuda F3 dan kuda C6 D4, CxD4 dan kuda xD4 Kuda KF6 Kuda C3 dan D6 F3, E5 Varian ini disebut dengan varian klasikal dari pembukaan Sicilia teman-teman Kuda B3 Gajah Ke6 dijawab oleh Mecheltal Gajah Ke3 Gajah E7 Dan menteri ke D2 Dari putih persiapan untuk rogade panjang nih teman-teman Sudah mengosokkan jalur sayap menteri Dan dari hitam siap rogade pendek Dilanjutkan dengan A5 A4 Langsung ditahan oleh putih untuk serangan Mecheltal yang ke arah sayap menteri teman-teman Di posisi ini dari mecheltal rogade pendek dan putih rogade panjang Benteng kesilapan G4 Lagi-lagi dari putih tidak mau kalestar teman-teman Langsung menuju serangan sayap raja Kuda B4 G5 Tidak mempedulikan dengan kuda tersebut Malah mengancam pion Mengancam kuda teman-teman Kuda ke D7 Hampat dijawab oleh putih Dan kuda ke B6 Persiapan untuk Langkah paksa manuver dari mecheltal ini teman-teman Dengan meminta pertukaran dengan gajah Namun dari putih Mengabaikan kuda tersebut Yang ini dengan menjalankan H5 Dengan serangan penuh nantinya Maksud daripada putih teman-teman Di posisi ini dari mecheltal Memukul pion yang di Ampat Dengan kuda Jika di posisi ini teman-teman Dari putih Menerima Kuda tersebut dipukul Karena tidak ada perlindungan bukan Akan datang gajah kali Kuda Tentu disini Tidak bisa dipukul karena terpin Dan ketika kembali lagi ke C3 teman-teman Maka disini Kuda yang memukul C2 Dan setelah Raja B1 Misalnya bergeser terlebih dahulu teman-teman Disini akan dipukul Gajah Dan setelah menteri kali Kuda Maka datang langkah selanjutnya Benteng yang memukul Kuda Dan ini merupakan langkah paksa teman-teman Karena kalau tidak Tambah hancur daripada Putih teman-teman Jika menghindar jelas sudah Kalah satu perwira Dan masalahnya Kalaupun dipukul Maka disini putih tetap kalah satu perwira Teman-teman Kembali ke posisi Disaat kuda kali Pion A4 Langkah partai Dijawab oleh Putih G6 Artinya dia mengabaikan serangan Dari mekeltal teman-teman Betul-betul diabaikan langkah tersebut Datang langsung Gajah Kali kuda Dan langkah ini merupakan langkah paksa teman-teman Akhirnya diterima Kuda kali C3 Lagi-lagi langkah ini Memaksa Dan harus diterima teman-teman Disini teman-teman Setelah dipukul Oleh Pion kuda tersebut Sekarang betul-betul Langkah buang berikutnya Dengan benteng diberikan Sekaligus cek Dan masalahnya Jika dipukul oleh menteri teman-teman Akan datang cek Sekaligus Menggarpu menteri Kemana pun raja Menteri akan hilang Kembali ke posisi Di saat benteng ini Memukul pion cek teman-teman Langkah partai adalah Raja bergeser Ke B1 Disini langsung dipukul cek Dengan benteng Dan raja ke A1 Setelah Satu langkah dari sini teman-teman Dari putih langsung menyerah Ya silahkan teman-teman Analisa Kemana aku bisa menyerah Langkah tersebut Baik Jika sama jawaban Teman-teman Maka setara dengan Pemikiran Michael Thal Yang membuat putih menyerah Di langkah ini Adalah menteri ke D7 Di partai teman-teman Ini menyerah Dari putih teman-teman Kenapa? Karena persiapan cek Di A4 Yang tidak bisa dibendung Teman-teman Kalaupun dia harus korban menteri Tetap akan dipukul oleh kuda Baik Kita lanjut ke Pembukaan favorit Berikutnya Pembukaan yang Kedua Favorit Michael Thal Di saat Memegang buah hitam Adalah King Indian Defend Dan partai ini Dimainkan oleh Gradus melawan Michael Thal Di Latvian Championship 1953 Dimulai dari D4 Kuda F6 Kuda F3 G6 Dan C4 Gajah G7 Kuda C3 Dan langsung rokade Dari Michael Thal G3 D6 Gajah G2 Dan kuda B ke D7 Putih juga rokade Teman-teman E5 E4 Setelah Disini E4 Dari Michael Thal Langsung mukul pion D4 Kuda kali D4 Dan kuda C5 Ini varian Ini varian Keenam Keenam Dorong E5 Oleh putih Ini sedikit polemik Untuk Michael Thal Untuk Michael Thal Sebenarnya teman-teman Namun Jawaban sederhana Adalah Kuda ke D7 Menteri langsung ke D4 Dengan mengancam Gajah disini Dan Kuda sekarang Mukul E5 Langkah teka teki Yang membuat Dari Putih berpikir keras Karena Niatmu mengambil gajah Terang dari putih Malah dikasih Teka teki Yang sangat Berat Jika disini Gajah memukul Kuda teman-teman Maka akan datang Menteri yang akan dipukul Setelah dipukul oleh menteri Maka disini Minta kualitas Atau satu perwira Ketika disini Benteng E1 C1 Cukup A3 Langkah ini Sangat mengunci Dari pergerakan putih Nanti Baik Kembali ke posisi Di saat kuda ini Mengukul pion E5 Langkah partai Dijawab oleh putih Adalah Dipukul oleh benteng Benteng kali benteng Dan gajah kali Benteng Langsung disini Menteri dipukul Teman-teman Setelah menteri dipukul Karena tawaran Yang sangat sulit Di posisi ini Langsung dipukul oleh gajah Gajah kali gajah Sekaligus Mengancam menteri Dan Ternyata teman-teman Setelah langkah gajah Mengukul gajah Dipartai Dari putih menyerah Kok bisa menyerah Mungkin itu Disini langkah terbaik Hanya Menggeser benteng Ke C1 Dari putih Teman-teman Karena jika dia Menggerakkan kuda Tentu dia harus kehilangan Benteng Ketika gajah Ketika gajah Ini mengancam kuda Dan digeser Dengan C1 Benteng A3 Kuda keempat Misalnya Akan dipukul Pion C5 Ketika ke D1 Kembali Akan dipukulin Teman-teman Dan setelah Benteng kali gajah A2 Benteng D1 Menteri Jika masihpun Dilanjutkan Tinggal babak Belurnya Dari putih Teman-teman Makanya Di posisi Gajah kali D4 Dari putih Langsung menyerah Atas langkah Mekletal Kita lanjut Ke pembukaan berikutnya Pembukaan yang ketiga Favorit dari Mekletal Saat pegang buah hitam Teman-teman Adalah Indian Dufan Dan partai ini Dimainkan oleh Udri Sofik Melawan Mekletal Di Riga Pada tahun 1953 Dimulai dari D4 Kuda F6 Dan C4 E6 Kuda C3 C5 Dan kuda GF3 A6 E3 Dan D5 Setelah D5 ini Langsung dipukul C kali D5 Dan pion kali D5 Dilanjutkan dengan Gajah E2 Kuda C6 Dibalas dengan Pion kali pion lagi Dan Gajah kali pion Pion lemah Daripada Mekletal Yang di D5 Ini teman-teman Akhirnya menjadi Target dari putih Tapi di posisi ini Teman-teman Kedua pemain Sama-sama Rokade B3 B3 Dan gajah G4 Kuda D4 Dan disini Gajah kali D2 Kuda kali gajah Dan menteri D6 Kuda F4 Benteng AgD8 Dilanjutkan dengan Menteri F3 Dengan tetap Mengunci Pion D5 ini Teman-teman Karena dari putih Berniat untuk Menaruh Benteng Nanti Di D1 Tapi sebelum itu Teman-teman Dari Mekletal Sudah mencium Ke arah sana Langsung dia mendorong D4 terlebih dahulu Dan disini teman-teman Langsung dipin Pion tersebut Dengan benteng GD1 Kuda ke E5 Karena menteri Terancam Dari ke G3 Dan disini teman-teman Langkah dari Mekletal Yang brutal itu Dimulai Dengan memukul Kuda yang Di C3 Luar biasa Dari Mekletal Teman-teman Perhatikan Di langkah Ke 16 ini Menteri diberikan Sementara Belum ada serangan Yang berarti Benteng Benteng mengukul menteri Dan benteng Gali benteng H3 Kuda ke E4 Dari putih Sudah mempersiapkan Ketika dicek oleh benteng Dengan membuka H2 tadi Ke H3 Tapi saat ini Dia mengancam menteri Dari Mekletal Menteri ke H4 Dilanjutkan dengan Cek ke D1 Oleh Tal H2 Raja Dan C2 Kuda ke E2 Dengan maksud Melindungi Gajahnya Juga mengancam Kuda yang Di E4 Dibalas dengan Gajah D6 Dari Tal Tidak memindahkan Kuda Melainkan Mengancam Double check Dan itu Bisa melt Teman-teman F4 Djawab oleh putih Dan disini Kuda ke D3 Di balas Kuda D4 Persiapan Kuda Ini teman-teman Sebenarnya Dari Mekletal Boleh Mendapatkan Menteri Sudah di posisi Ini teman-teman Tapi belum Bisa mat Kalaupun disini Tal Mengunci Dengan langkah Kuda ke F2 Dengan ancaman Checkmate Maksudnya Maka disini Akan lolos Dengan Pion Didorong Kalaupun disini Check Maka Masih bisa Lari Daripada Raja putih Teman-teman Artinya Masih sia-sia Kembali ke posisi Di saat Kuda D4 Mekletal Tidak mau Melangkahkan Selama itu Sia-sia Dia langsung Mendorong G5 Malah membuka Pertahanannya Teman-teman Untuk menyerah Menteri K6 Dengan tetap Akan mengambil Pion ini Pada nanti Di langkah berikutnya Dari Putih Teman-teman Dan sekarang Pion Memukul F4 Teman-teman Kuda F5 Dengan ancaman Checkmate Luar biasa Dari putih Ini teman-teman Ancaman ini Membuat Mekletal Tentu harus Bekerja keras Ternyata Teman-teman Langkah itu Memang sudah Dihitung oleh Mekletal Sejauh itu Sudah dihitung Disini teman-teman Dari Mekletal Mendorong Pion F3 Tentu disini Tidak bisa Diambil gajah Karena dijaga oleh Kuda Kalaupun dia menang Satu perwira Tapi ancaman berikutnya Cukup berbahaya Teman-teman Langkah partai Disini Ditutup dengan G3 Oleh putih Gajah cek Dan disini Dipukul oleh Kuda Tapi dari Mekletal Teman-teman Tidak mengambil Kuda tersebut Karena masih ada Kemungkinan Langkah remis Atau langkah bolak-balik Mekletal Mekletal Mendorong F5 Tentu disini Untuk menghentikan Langkah kuda Kembali lagi Ke F5 Kuda K5 Tetap ancaman Cekmet disini Dan benteng F7 Menteri K6 Disini Ada kemungkinan Langkah remis Teman-teman Tapi Dengan percaya diri Yang tinggi Dari Putih Tentu Berharap Ini pasti menang F2 Dijawab oleh Mekletal Persiapan untuk Promosi disini Jika disini Menteri Ke E8 Cek Akan datang F8 Dan E6 Misalnya Maka disini Akan bergeser Ke H8 Perhatikan Dari putih ini Tidak bisa cek Karena terhalang oleh Kuda Dan walaupun Gajah cek Di B2 Tetap akan dipukul Ketika tetap Memaksa Misalnya Maka akan dipukul Disini E5 Menteri bisa cek Ke F6 Dan setelah disini Dipukul oleh Kuda Maka disini Akan dijawab dengan Promosi menjadi Kuda cek G2 Dan disini Kuda sekaligus cek Ketika dipukul Kuda ini Tentu sama-sama Kehilangan kuda Teman-teman Dan ketika disini Dijawab dengan F3 Raja Kuda D3 Menteri E7 Misalnya F7 Perhatikan Jika F7 ini Menteri ke E8 Teman-teman Maka disini Akan G7 G8 Dipukul kuda Kembali ke posisi Di saat Menteri ke E7 Teman-teman Misalnya Dijawab Benteng F7 Misalnya Dipukul Bagaimana Maka akan datang Cek Sekaligus Menggarap Pementeri Bukan Baik Ternyata Langkah itu Sudah diperhitungkan Jika di posisi F2 Tadi ini teman-teman Menteri Cek Ke E8 Itu ternyata Jawaban dari Michael Tan Langkah partai Dimainkan oleh Putih Gajah ke D2 Dan disini teman-teman Dipukul oleh Benteng Dilanjutkan oleh Dilanjutkan dengan Menteri ke C8 Cek Benteng ke F8 Simpat cek H8 Disini masih boleh cek Tapi Ternyata bolak-balik Teman-teman Misalnya Dia pun Cek Oleh Putih Maka akan ditutup oleh kuda Dan setelah Disini Dipukul Misalnya Maka disini Akan datang Cek Sekaligus Promosi Menteri Dan ini Tentu ancamannya Adalah Mat teman-teman Kok bisa mat Pilihan langkah Hanya ke G3 Dan disini Langsung Cek mat Luar biasa Dari Michael Tan Ini teman-teman Baik Kembali ke posisi Di saat Raja ini Ke H8 Langkah partai Benteng F1 Dan disini Langsung promosi Menteri Dari Michael Tan Lagi-lagi Ini tawaran Yang sangat Mendebarkan Langkah partai Teman-teman Karena Tidak mau Kehilangan momen Dari putih Disini Mengintip Ada ancaman Cek mat Bukan Menteri G4 Dan ditutup Kuda F6 Setelah Kuda F6 Dari putih Ternyata Menyerah Atas langkah Kuda F6 Kok bisa Baik Kita akan Praktikan Langkah jenius Yang sangat brutal Dari Michael Tan Kenapa Kok bisa Menyerah Langkah lawan Setelah Ditutup Kuda F6 Langkah terbaik Disini Ada dipukul Dengan Kuda Dengan Ketika dibuka Tentu Disini Ada ancaman Cek mat Disini Teman-teman Karena Dibukanya Tidak Double check Hanya Dengan Menteri Saja Maka Disini Akan datang Kuda Ke I1 Ketika dia buka Kuda Tentu harus dipukul Menteri yang Didempat Dan ketika Dia mempertahankan Lajur tersebut Untuk mendapatkan Posisi check Yakni Ke I5 Akan datang Kuda F3 Dan masalahnya Setelah Raja bergeser Dicek oleh kuda Disini Akan dipukul Terlebih dahulu Benteng Di posisi ini Dari Putih Tidak bisa Membuka Kuda Cek Karena Akan dipukul Oleh kuda Bukan Baik Dan ketika Raja memukul Kuda tersebut Akan dicek oleh Menteri Di H3 F4 H2 Dan setelah Disini Memukul Pion E5 Maka disini Menteri hilang Tentu Pilihannya Hanya dengan Memukul Menteri Perhatikan Dua benteng Plus pion Promosi Teman-teman Kemungkinannya Ketika dipaksakan Kembali ke posisi Disaat kuda F6 Bagaimana Kalau di posisi ini Dari Putih Dengan memainkan Benteng Memukul Menteri Maka akan terjadi Disini Adalah Double Check Sorry Promosi Menjadi Menteri Tapi Dicek oleh Benteng Dan Pilihannya Hanya ke G3 Setelah ke G3 Maka disini Langsung datang F2 Menteri Checkmate Luar biasa Langkah yang Sangat pelit Dari Permainan Mikkel Tal Yang pernah Ada ini Teman-teman Kita lanjut Ke pembukaan Favorit Berikutnya Pembukaan Favorit Yang keempat Ini teman-teman Adalah Nimzu Indian Yang dimainkan Oleh Mark Pasman Melawan Mikkel Tal Di Latvian Kampionship 1957 Dimulai dari D4 Kuda F6 C4 Dan E6 Kuda C3 Dan gajah B4 E3 Tal langsung Rokade Gajah D3 Disini C5 Dan kuda F3 D5 Disini Dari putih Rokade Mengabaikan Pertukaran Pion itu Teman-teman Kuda C6 A3 Gajah kali kuda Langsung Pion kali gajah Dan Pion kali pion Sekaligus Mengancam gajah Disini Langsung dipukul oleh gajah Menteri C7 Gajah ke E2 Dan benteng ke D8 C4 Langkah Mengunci Ini teman-teman Tujuannya Untuk mendorong Nantinya Pion ini Yang di D4 Teman-teman B6 Dijawab oleh Mikkel Tal Gajah ke B2 Dan Pion kali pion Setelah Pion kali pion Disini Menteri ke F4 Dilanjutkan dengan Menteri C2 Gajah ke B7 Benteng F ke D1 Dan H6 Benteng ke D3 Benteng A ke C8 Dan benteng ke E3 Persiapan dari putih Ini teman-teman Betul-betul Mau menyerang Dengan total Semua perwirannya Akan diarahkan Ke arah saipraja Semua Dan dari Mikkel Tal Hanya berkutat Disayap menteri Dari seluruh perwirannya Teman-teman Kuda G5 Langkah yang Seolah-olah Hanya menuju Pion yang Disimpat ini Dijawab dengan Kuda E5 Gajah ke E4 Dan disini Ternyata Teman-teman Menteri dari Putih Dipaksa Untuk tidak Mengarahkan Ke arah saipraja Akhirnya Dia bergeser ke D1 Kuda ke D7 Setelah Mengajak pertukaran Dipukul oleh Putih Dan Dipukul oleh Benteng Menteri ke E1 Kuda C6 D5 Dan E kali D5 C kali D5 Gajah kali D5 Perhatikan disini Teman-teman Dari putih langsung Mengunci Dengan benteng C1 Dengan dibukanya Kuda nanti Tentu Dia harus kehilangan Benteng Raja ke F8 Ternyata Raja dari Mekletal Mau ikut berperang Juga teman-teman Gajah ke B5 Dijawab oleh Putih F6 Dan dilanjutkan Benteng ke D1 Setelah Gajah ini terancam Benteng C Ked8 Yang ini Dengan meninggalkan Kuda Dan ini langkah Teka-teki Yang sangat bagus Teman-teman H3 Terlebih dahulu Dia Membuka ruang Untuk Pelarian Rajanya dari putih Benteng Ked6 Setelah Benteng ini Ked6 Menteri Ked2 Gajah K4 Perhatikan Mengajak Pertukaran Dari Mekletal Sekaligus Ketika Dilindungi dengan Gajah disini Tentu hancur Dari posisi putih Misal Gajah D3 Untuk melindungi Disini Akan datang Kuda I5 Dan setelah Gajah kali Kuda Menteri kali Gajah Dan benteng Memukul Kuda Teman-teman Dan ini Akan dipaksa oleh Mekletal Setelah dipukul Maka disini Tentu menang Kualitas Dari Mekletal Teman-teman Kembali ke posisi Disaat gajah E4 ini Langkah partai Dimainkan oleh Putih Memukul Gajah Artinya disini Memaksa Untuk pertukaran Menteri Bukan Dan ketika Dari Mekletal Ini Memukul Menteri Tentu disini Kalah kualitas Nantinya Tapi Mekletal Dia memukul Benteng Teman-teman Tidak memukul Menteri Sekaligus Tetap Mengancam Menteri Dari putih Karena Tidak ada Pelarian Yang baik Daripada Menteri Ini teman-teman Perhatikan Tidak ada Langkah bagus Untuk Menteri Putih Kemanapun Dia lari Dia hanya Harus kehilangan Benteng Akhirnya Langkah putus asa Dari Putih Ini teman-teman Memukulkan Benteng Yang didinam Artinya Ditukar Dengan Dua Benteng Dan Diterima oleh Mekletal Setelah Benteng Kali Benteng Datang Cek B1 Dia harus Kehilangan Gajah Bukan Raja H2 Dan disini Dipukul Di posisi Ternyata Dari Putih Menyerah Baik Kemungkinan Apakah ada Peluang Untuk Remis Atau Seperti Apa Perhatikan Teman-teman Menteri Ini Dari Mekletal Tentu Mengancam Gajah Yang Di B5 Dan ketika Gajah Mukul Kuda Misalnya Baik Ketika Kuda Disini Dipukul Oleh Gajah Teman-teman Akan Datang Cek Harus Kehilangan Benteng Kemanapun Raja Benteng Hilang Kemungkinan Yang Kedua Bagaimana Kalau Benteng Yang Mukul Kuda Akan Datang Menteri Menteri Mukul Gajah Walaupun Dia C8 Misalnya Mengulur Waktu E7 Benteng A8 Disini Menteri Cukup Dengan Ke A6 Untuk Mengambil Pion Sekaligus Melindungi Pion Yang Di A7 Makanya Di posisi Menteri Ini Memukul Gajah B2 Dari Putih Menyerah Teman-teman Kita lanjut Ke Pembukaan Berikutnya Di Pembukaan Yang Kelima Ketika Mikkel Tal Megang Buah Hitam Adalah Pembukaan Inggris Varian Englou Dimulai Dari C4 Oleh Putih Dan Kuda F6 G3 E5 Dan Gajah G2 C6 Kuda C3 D5 Dan Cx D5 Cx D5 Menteri Ke B3 Dengan Langsung Menuju Pion Yang D5 Kuda C6 Djawab oleh Mikkel Tal Tentu Disini Boleh dipukul Sebenarnya Pion Yang D5 Karena Kalah Kekuatan Dari Mikkel Tal Tapi Dari Putih Mempersiapkan Dengan D3 Terlebih Dahulu D4 Langsung Djawab oleh Mikkel Tal Karena Tidak Mau Diambil Kuda D5 Dan Kuda D5 Gajah Memukul Dan Disini Langsung Datang Cek Raja F1 Teman Tidak Mau Ditutup Dengan Gajah Dan Menteri K7 Setelah Menteri K7 Gajah G5 Langsung Disini Mengancam Mengancam Sekaligus Ketika Dipukul Gajah Ini Tentu Dari Mikkel Tal Harus Kirangan Gajah Juga Karena Dipukul Kuda Contoh Seperti Ini Ketika Mikkel Tal Tertarik Maka Akan Datang Langkah Ini Teman Teman Kemana Pun Raja Atau Dipukul Pun Maka Disini Seperti Ini Posisinya Ketika Dari Mikkel Tal Tertarik Dengan Gajah Tadi Kembali Ke posisi Di saat Gajah G5 Langkah Tal Hanya Mendorong F6 Gajah Kembali Ke C1 Entah Langkah Apa Yang Dimaksud Putih Teman Teman Kuda A5 Dan Menteri D1 Menteri D6 Dengan Mengancam Gajah Terang Dari Putih Kembali Lagi G2 Gajah E6 Dan Disini Teman Teman Jika Jawaban Dari Putih Adalah Kuda F3 Maka Disini Akan Rokade Menghil Tal H4 Menteri Aksi 8 Tentu Disini Akan Memblok Langkah Daripada Perwira Perwira Dari Putih Akhirnya Semuanya Akan Beku Ketika Gajah D2 Akan Datang Disini Dipukul Kuda Memukul Misalnya Akan Datang Menteri Ke B4 Tentu Langkah Buntu Daripada Putih Ini Membuat Stres Dari Putih Untuk Pengembangan Perwiranya Baik Kembali Ke posisi Di saat Gajah E6 Langkah Partai Dimainkan Oleh Putih A3 Dan Langkah Blunder Ini Langsung Dimanfaatkan Oleh Mecletal Perhatikan Kenapa Dikatakan Langkah Blunder Datang Gajah Ke B3 Dengan Mengancam Menteri Dan Masalahnya Teman Menteri Ini Tidak Ada Tempat Untuk Menghindar Atau Ditutup Akhirnya Dia Harus Menukarkan Menteri Dengan Perwira Ringan Gajah Kali Menteri Dan Pion Memukul Kuda Gajah Ke B3 Lagi Dan Kuda Ke F3 Sebenarnya Di posisi Ini Teman Teman Masih Dikatakan Imbang Karena Dua Gajah Dan Dua Benteng Melawan Menteri Ini Masih Sangat Kuat Tal Langsung Rokade Dan Kuda D2 Gajah D5 Dan Kuda G4 Setelah Mengancam Menteri Sin Dan Disini Gajah D2 Teman Teman Benteng A ke C8 Dan F3 F5 Karena Terancam Kuda Ini Dia G5 Teman Teman B4 B4 Tetap Langkah Paksa Dimainkan Oleh Mecheltal Karena Pion Yang Dilajur F Ini Terpin Oleh Benteng Dibalas Gajah Ke B4 Dengan Mengancam Benteng Ternyata Dari Mecheltal Dengan Jawaban Sederhana H6 Menukarkan Kualitas Tapi Dengan Ancaman Kuda Ini Yang Membuat Kuat Pertahanan Dari Putih Akhirnya Kuda Lari Gah3 Dan Disini Teman Teman Mecheltal Tetap Membiarkan Benteng Di F8 Tersebut Dengan Memukul Pion E3 Yang Di F3 Pion Kali Pion Disini Dan Gajah Langsung Memukul Tentu Disini Langkah Paksa Teman Teman Langkah Paksa Ini Membuat Putih Langsung Menyerah Kenapa Teman Teman Menyerah Baik Jika Disini Dilanjutkan Datang Cek Tentu Langkah Ini Sangat Kesulitan Untuk Putih Bergerak Teman F2 Misalnya Langsung Datang Benteng Dan Ketika Gajah Ke E1 Tentu Disini Akan Diancam Oleh Benteng B3 Atau Kemanapun Langkah Dia Maka Disini Harus Dipaksa Dipukul Oleh Raja Ataupun Dipukul Benteng Sama Dengan Cek Met Kembali Ke Posisi Di Bagaimana Kalau Di Posisi Benteng G1 Maka Akan Datang Benteng F Ke E8 Dan Setelah Benteng Ke E1 Misalnya Benteng E3 Dan Kuda Ke F2 Ini Sudah Sama Langkah Terbaik Bukan Menteri Ke C2 Disini Dan Jika Disini Gajah Memukul Gajah Akan Datang Benteng Yang Memukul Tentu Disini Ancamannya Adalah Tetap Cek Met Dan Ketika Benteng Ke E2 Maka Disini Dikunci Langsung Dan Setelah Gajah Ke E1 Dengan Melindungi Kuda Benteng C2 Perhatikan Dijamin Remuk Hanya Terbaik Disini Raja Menghindar Ke G2 Makanya Di posisi Gajah Kalipion F3 Langsung Menyerah Dari Putih Kita lanjut Ke Pembukaan Berikutnya Pembukaan Favorit Yang Terakhir Dari Mecheltal Ketika Megang Buah Hitam Teman Teman Adalah Pembukaan Queen Pawn Dan Partai Ini Dimainkan Oleh John Pakala Melawan Mecheltal Di Di Riga Di Riga Pada Tahun 1958 Dimulai D4 D5 Dan Kuda F3 E6 C4 Dan C6 Kuda B ke D2 Dan Kuda F6 G3 C5 Winpon Ini Teman Teman Dengan Varian Cukento C D5 Dan Kuda D5 D D5 Dan Disini Gajah C5 Gajah G2 Dan Gajah F2 Langkah Yang Sangat Berbahaya Dari Mecheltal Dia Tidak Bisa Membiarkan Langkah Celah Sedikit Pun Dari Putih Langsung Dia Membuang Perwiranya Teman Teman Perhatikan Ini Baru Di Langkah Kedelapan Dia Sudah Buang Perwira Teman Teman Jika Disini Raja Menghindar Tentu Gajah Ini Lolos Langkah Partai Dipukul Oleh Raja Teman Teman Datang Menteri Ke B6 Cek Apakah Mau Dilindungi Dengan Pion Atau Menghindar Ketika Dilindungi Dengan Pion Tentu Datang Menteri Memukul Raja Ke E1 Karena Kalau Dia Ke F1 Dia Harus Gilangan Menteri Setelah Raja Ke E1 Teman Kuda Ke Tentu Disini Ancamannya Adalah Gajah Terang Yang Di G2 Bukan Baik Jika Di Posisi Ini Teman Teman Menteri Cek Ke A4 Akan Datang Gajah D7 Kuda Sempat Dan Disini Gajah Mengukul Cek Dan Ketika Disini F1 Untuk Mengambil Kuda Akan Datang Gajah Memukul Menteri Teman Teman Dan Setelah Kuda Kali Menteri Cukup Dipukul Dengan Pion Raja Memukul Kuda Perhatikan Disini Hanya Terjadi Pertukaran Tidak Ada Keunggulan Satu Sama Lain Mecheltal Hanya Unggul Satu Pion Berikut Dengan Posisi Lebih Baik Kembali Ke Posisi Di Saat Kuda Ini Ke E3 Teman Dengan Mengancam Menteri Langkah Partai Kuda Kesimpat Dengan Mengancam Balik Atau Disini Hanya Terjadi Pertukaran Itu Daripada Putih Tujuan Dan Langsung Diterima Oleh Mecheltal Dengan Memukul Kuda Apakah Putih Ini Berniat Akan Cek Dan Dipikir Mungkin Kuda Ini Atau Bisa Diambil Lagi Oleh Menteri Dia Cek Ke Empat Teman Teman Ditutup Dengan Menteri C6 Akhirnya Dipukul Oleh Menteri Kuda Kali Menteri Dan B3 Ternyata Dari Putih Hanya Berniat Untuk Mengembalikan Perwiranya Teman Teman Karena Perwira Mecheltal Tadi Yang Dibuang Memukul F2 Dikembalikan Lagi Kuda Ke B6 Gajah Ke A3 Dan Kuda Ke D5 Raja Ke F2 Teman Teman Gajah D7 Benteng AC1 F6 Persiapan Untuk Rokade Manual Karena Diblok Oleh Gajah Yang Di A3 Teman Teman Kuda D2 Dan Kuda C7 Dibalas Dibalas Dengan Kuda G4 Kuda B5 Karena Tujuannya Kuda Ini Untuk Cek Sekaligus Akan Mengambil Pion Yang Di B7 Maka Diblok Terlebih Dahulu Oleh Mecheltal Gajah C5 Disini Dan F5 Setelah Mengancam Kuda Lari Lagi Ke D2 Dia E5 Kuda C4 Lagi Lagi Titik Poin Yang Di D6 Tetap Dijadikan Target Oleh Putih Teman B6 Disini Dilanjutkan Dengan Gajah Memukul Pion Ternyata Langkah Ini Memang Sudah Dihitung Oleh Putih Teman Teman Dipukul Oleh Pion Dan Kuda Kali B6 Tentu Disini Ancamannya Benteng Benteng K6 Dan Dia Mendapatkan Satu Perwira Teman Teman Dipukul Dipukul Dan Disini Teman Teman Setelah Cek Ini Mecheltal Ke F7 Jika Disini Gajah Teman Teman Memukul Kuda Ternyata Hanya Terjadi Pertukaran Tetap Unggul Kualitas Dari Mecheltal Kembali Ke posisi Di Saat Raja F7 Langkah Paltai Adalah Cek Kuda Sempat Sorry Kuda Kesempat Bukan Cek Untuk Mengancam Cek Karena Dia Membiarkan Gajah Terangnya Dipukul oleh Benteng Tapi Tal Tentu Lebih Jeli Atas Langkah Itu Kalau Saya Pukul Gajah Ini Tentu Harus Kehilangan Bukankah Begitu Mungkin Dikiranya Mau Mecheltal Dipancing Teman Teman Di posisi Ini Teman Teman Dari Mecheltal Malah Berbalik Mengancam Dengan Kuda D4 Dan Disini Teman Teman Jika Disini Cek Gajah D5 Raja F6 Dan Setelah Ampat Misalnya Akan Datang Dipukul Pion Ketika Dia Memukul Balik Akan Datang Raja Yang Mukul Setelah Gajah Yang Mukul Disini Benteng Kesilapan A1 Misalnya B6 Tentu Disini Terbaiknya Hanya Bergeser Kelajur Yang F7 Ini F6 Misalnya H5 Setelah Dia Melepaskan Ikatan Pion Maka Disini Akan Diambil Pion Tersebut Mecheltal Kalaupun Dia Berencana Mengunci Atau Mengancam Misalnya Dia Tetap Ke A5 C5 Pion Ini Harus Jatuh Sementara Secara Kualitas Kalah Dari Putih Kembali Ke posisi Di saat Kuda D4 Langkah Pelik Ini Akhirnya Dari Putih Memainkan Dengan Memukul Pion E5 Karena Gajahnya Terancam Teman Teman Sekaligus Ingin Melindungi Maksudnya Maka Disini Dijawab Raja E6 Dia Pikir Mungkin Akan Lari Ke F6 Mungkin Dari Meketal Kuda Kuda F3 Dan Setelah Kuda Memukul Gajah Ini Teman Teman Dari Putih Menyerah Kenapa Karena Selisih Satu Perwira Sudah Kembali Ke posisi Disini Mungkin Dikiranya Dari Meketal Akan Memukul Kuda Dengan Kuda Maka Akan Datang Gajah Disini Mungkin Hanya Kalah Kualitas Mungkin Dikiranya Seperti Itu Makanya Setelah Kuda Disini Memukul Gajah Langsung Menyerah Atas Langkah Meketal Baik Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Khususnya Suka Atau Ngefans Dengan Langkah Brutal Dari Meketal Yang Sangat Fenomenal Hingga Saat Ini Teman Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Berkatu